The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Hai hai hai, apa kabarnya hari ini? Siapa yang sudah siap mau mendengarkan diri kecil hari ini? Pasti semua sudah siap kan? Nah untuk memulai lin kecil hari ini, kakak mau menceritakan suatu kisah tentang Bapak Yusuf dan saudara-saudaranya Yuk kita dengerin bareng-bareng ya Adik-adik, apakah adik-adik ingat cerita Bapak Yusuf yang dijual saudara-saudaranya? Nah setelah Bapak Yusuf dijual saudara-saudaranya, ia pun berhasil menjadi penguasa Mesir Dan saat kekeringan panjang terjadi di Mesir, saudara-saudara Bapak Yusuf yang dulu menjualnya pun datang ke Mesir untuk membeli makanan Mereka sujud kepada Bapak Yusuf, tetapi mereka tidak mengenali Bapak Yusuf sebagai saudara mereka Walaupun saudaranya tidak mengenalinya, tetapi Bapak Yusuf mengenali saudara-saudaranya Akhirnya Bapak Yusuf pun memperkenalkan dirinya Dan ketika saudara-saudaranya tahu bahwa itu adalah Yusuf yang mereka jual, mereka pun menjadi takut Namun adik-adik, ternyata Bapak Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya dan memberikan makanan yang mereka butuhkan Lalu seluruh keluarganya pun pindah ke Mesir Ayahnya Bapak Yaakub sangat bahagia karena dapat melihat anaknya kembali Wah cerita yang sangat menarik ya adik-adik Tentang bagaimana Bapak Yusuf mau memaafkan saudaranya meskipun saudaranya sudah berbuat jahat Cerita Bapak Yusuf ini juga sama seperti bagaimana Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita Meskipun kita sudah banyak banget salahnya Kolose pasal 3 ayat 13 berkata Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian Benar banget sama seperti Tuhan mengampuni dan memaafkan kita Tuhan berharap kita sebagai anak-anaknya juga bisa belajar memaafkan Jadi kalau ada teman yang berbuat jahat sama kita, kita harus belajar memaafkannya ya Yuk sekarang kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkatmu hari ini Tuhan tolong ajar kami, agar kami bisa belajar memaafkan Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!